Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia. Kali ini kita akan mencoba salah satu metode yang mungkin paling mudah untuk penyetaran reaksi redox berbentuk suatu senyawa, bukan ion. Metode penyetaran reaksi redox untuk molekuler atau bentuk senyawa ini sebenarnya ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama dalam metode aljabar, baik itu aljabar biasa maupun aljabar sederhana atau menggunakan metode inspeksi. Kali ini kita akan menggunakan yang namanya metode pemasangan spesi-spesi yang mirip. Yang akan kita pasangkan adalah spesi-spesi yang mirip antara spesi yang ada di ruas kiri dan spesi yang ada di ruas kanan. Unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, oksigen, dan hidrogen yang dalam suatu senyawa biasanya tidak dipertimbangkan. Kecuali dia berdiri sendiri, maka itu akan kita pertimbangkan untuk dipasang-pasangkan. Ini ada reaksi antara Al dengan KOH dan H2O yang menghasilkan KALOH 4 kali dan H2. Nah, nanti kita akan pasang-pasangkan. Kalau kita ingin memasangkan, maka caranya adalah seperti ini. Kalau pakai manual silakan, disalin gitu ya. Kemudian kita kasih tanda. Nah, sekarang kita coba, kita lihat ini. Al kira-kira pasangannya dengan siapa? Yang ada adalah Al yang ada di KALOH 4 kali. Pasangannya pasti ini. Nah, berarti Al tidak mungkin dong berpasangan dengan H2, maka ini H2 kita hapus. Karena yang KALOH sudah menjadikan, sudah mendapatkan pasangan dengan Al, maka yang di bawah menjadi seperti ini. Nanti kita akan bagi dua memang. Nah, karena di kanan ini ada K, ada Al, maka yang di kiri juga harus ada K dan ada Al. Sementara air kita bisa hilangkan di bagian sini. Jadi tidak ada air pun tidak masalah. Kemudian yang kedua, karena Al dan KOH sudah digunakan di reaksi pertama, maka yang di kedua ini pasti tidak ada. Sehingga pasangannya menjadi seperti ini. Metode ini adalah metode pemasangan spesif-spesif yang mirip. Dan ini akan menjadi penentu untuk proses berikutnya. Sehingga relatif lebih mudah. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini kita tidak akan memperdulikan reaksinya ini berlangsung dalam suasana asam atau bahasa itu urusan belakangan. Dan kita juga tidak peduli mana reaksi di antara dua pasang reaksi yang ada ini, yang merupakan reaksi reduksi, dan mana yang merupakan reaksi oksidasi. Kita tidak pikirkan. Nanti dengan sendirinya kita akan mengetahui mana yang merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Kita bisa mulai dari yang atas. Sebelum menyetarakan O, kita harus tarakan dulu unsur-unsur selain O dan H. Nah, dalam hal ini, Al di ruas kiri dan kanan sama, K di ruas kanan dan kiri sama. Nah, langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah O. Di ruas kanan, O sebanyak 4, sedangkan yang di kiri sebanyak 1. Oleh karena itu, yang di sebelah kiri kita tambahkan OH min. Jadi, menyetarakan O dengan menambahkan OH min di ruas yang kekurangan O. Demikian pula yang di bawah. Ruas kiri ada O sebanyak 1, sedangkan yang di kanan tidak ada O. Maka yang di kanan ini, kita tambahkan juga OH min sebanyak 1, sehingga sama. Oke ya, tadi yang ini ada yang kurang nih. Jadi, oksigennya tadi kan selisihnya ada 3 ya. Selisih 3, yang ini ada 1, berarti ini 3 ya. Oke, nah seperti ini. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah hidrogen. Hidrogen ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Yang di bagian atas ini, hidrogennya sudah sama. Sedangkan yang di bawah, kita lihat, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 3. Maka yang di sebelah sini, kita tambahkan Ion H+, sebanyak selisih berapa hidrogen ruas kiri dan ruas kanan. Cukup 1. Langkah berikutnya adalah menyetarakan muatan. Nah, di sini adalah sama dengan prosedur-prosedur penyetaraan reaksi redox, ada penyetaraan muatan. Muatan ruas kiri dan kanan harus sama. Seperti kita lihat, untuk reaksi yang pertama ini, di sebelah kiri, lebih negatif ya. Negatif 3. Yang di sebelah kanan ini, netral. Maka yang sebelah kanan ini, kita tambahkan elektron sebanyak 3, sehingga muatannya sama. Kemudian yang di bawah, reaksi yang kedua. Di ruas sebelah kiri, positif 1. Sedangkan di ruas kanan, ini negatif 1. Berarti di sini, kita perlukan sebanyak 2 elektron. Oke, sudah sama. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang diterima. Yang dilepaskan 3, yang diterima 2. Berarti tidak sama. Karena tidak sama, maka kita lakukan perkalian silang, jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima, sehingga menjadi sama. Silahkan saja ini dikalikan, boleh ditaruh di depan maupun di belakang, begitu. Kita boleh tuliskan seperti ini, kita kalikan, lihat ya, kalau yang di bawah ini tadi menerima 2, yang dilepaskan ada dari 3, berarti yang di atas kita kalikan 2. Oke. Nah, yang di bawah, kita kalikan sebanyak 3. Ini kalau kita perhatikan ya, asal-muasalnya dari sini, ini posisinya, sedangkan yang ini, didapatkan, ini untuk pembeda saja, jadi tahu asal-muasalnya. Sebenarnya proses yang di atas tadi, bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau begitu berapa hasilnya? Oke, sekarang kita tuliskan ulang, sebagai hasil. Jadi ini segedar untuk menjelaskan, sehingga langkahnya sepertinya banyak banget. Sebenarnya kita bisa langsung lakukan dalam suatu tahap yang di awal ini tadi. Sekarang ini kita kalikan 2 semuanya, kita kalikan 2, kita kalikan 2, kalikan 2, ini kita kalikan 2 jadi 6. Sudah kita kalikan, kita hapus, yang di bawah kita kalikan 3, kita kalikan 3, kita kalikan 3 jadi 6, kita kalikan 3, kita kalikan 3. Tidak selesai. Setelah selesai, jumlah atom-atom, jumlah muatan, semuanya sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya, biar mudah, kita gabung saja di sini. Oke, yang ini kita tambahkan dari spesi yang ada di ruas kiri, reaksi yang kedua. Kita copy, kita letakkan di sini, yang ini kita tambahkan spesi yang di bawah, yang di sebelah kanan. Setelah selesai, baru kita perhatikan spesi-spesi yang muncul di kedua ruas. Kita eliminir untuk yang sama. Misalnya ini, ada elektron ruas kiri, ruas kanan, sudah sama, berarti kita bisa eliminir. kemudian, ada 3 OH di ruas kanan, di bawah, di sebelah kiri ada 6. Berarti yang sebelah kanan habis, yang di sebelah kiri berkurang. Di sisa 3. Sudah selesai, tidak ada lagi yang sama. Bila kita dapati dalam suatu ruas, dalam suatu ruas seperti ini, dalam suatu ruas, terdapat jumlah OH, terdapat sejumlah H, maka bisa kita gabungkan untuk membentuk suatu molekul air. Jadi yang ini, kalau kita gabungkan dengan yang ini, jadi, 3 OH main ditambah 3 H plus akan menghasilkan 3 H 2 O. Nah, tadi pada saat proses kita memasangkan, karena H dan O ada dalam suatu ruas, ini tidak perlu lagi ada di bagian ruas pertama, apa, persamaan reaksi pertama, tetapi tetap harus dimunculkan di persamaan reaksi yang kedua. Sehingga hasil akhirnya seperti ini, di sini ada 3 H 2 O, ada 3 H 2 O. Maka ini kita gabung jadi satu, menjadi 6 H 2 O. Sudah cukup jelas ini hasilnya. Jadi yang pertama, seperti tadi, kita pisah spesies-spesies yang ada di ruas kanan dan kiri menjadi dua bagian, dan kita sekali lagi, kita tidak peduli mana merupakan reaksi reduksi dan mana merupakan reaksi oksidasi. Nah, setelah selesai, kalau memang mau kita tambahkan, berarti yang di atas ini, karena dia melepaskan elektron, maka boleh kita katakan ini merupakan reaksi oksidasi. Sedangkan yang di bawah, tentu saja, secara otomatis, ini kita katakan sebagai reaksi reduksi. Karena dia menerima elektron. Nah, inilah, kita tidak lagi memusingkan mana reaksi oksidasi reduksi di awal, tapi di proses nanti kita akan jumpai, kita dapatkan mana pasangan reaksi reduksi dan oksidasi. Walaupun kita tidak tahu bilangan oksidasinya, tidak tahu perubahan bilangan oksidasinya, tetapi kita bisa menentukan berapa jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi AL plus KOH plus H2O menghasilkan KAL, OH 4 kali dan H2O. Sejumlah berapa? Tinggal mengalihkan. Berarti ada 6 elektron yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Nah, ini tampak sekali ada 6 ya. Ini reaksi pertama yang sudah kita jadikan contoh. Selanjutnya, oke, langkah pertama adalah kita pasangkan. Kalau ini mencari pasangannya tentu tidak terlalu sulit karena di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 2. Sehingga nanti kalau kita pasangkan, kalau pakai alat seperti ini, kita bisa langsung membagi 2 seperti ini. KCL O3 pasti berpasangan dengan KCL kemudian SO2 berpasangan dengan SO3. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah unsur-unsur selain O dan H. Kebetulan hanya ada O dan H-nya tidak ada. O-nya tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah unsur selain O. Dalam hal ini adalah KCL kebetulan sudah sama berarti lewat kita tidak melakukan penyetaraan di situ. S juga sama. Nah, langkah berikutnya yang sudah pasti adalah menyetarakan jumlah oksigen. Reaksi yang pertama ini adalah berbeda jumlah oksigennya. Di ruas sebelah kiri jumlah oksigen sebanyak 3 sedangkan yang di kanan ini kita tidak sumpai. Oleh karena itu kita tambahkan OH-min. Jumlahnya adalah sebanyak 3 karena sinisinya oksigen tadi 3. Prosedur berikutnya adalah ini. Reaksi kedua selisih oksigennya adalah 1, ruas kiri kekurangan 1. Maka kita tambahkan OH-min sebanyak 1. Setelah itu ingat ya tadi setelah oksigen sekarang kita setarakan jumlah hidrogen. Di reaksi yang pertama ini hidrogen di ruas kanan ada 3 sementara di kiri tidak kita sumpai. maka kita tambahkan sebanyak 3 H+. Oke. Demikian pula yang di kanan yang di kanan kita tambahkan H+, sebanyak 1. Jelas ya? Langkah berikutnya lagi adalah menyetarakan muatan. Muatannya kita setakan di ruas kiri harus sama muatannya dengan di ruas kanan. Reaksi yang pertama ini ruas kiri ada positif sebanyak 3 sedangkan yang di kanan negatif 3. Maka agar sama-sama muatannya karena kita hanya boleh menambahkan muatan negatif yaitu elektron maka ini otomatis kita tambahkan elektron sebanyak 6 sehingga kalau dicumlahkan sama-sama negatif 3. Yang di bawah juga sama. Kita tambahkan karena selisihnya adalah 2 selisih 2 itu didapat dari negatif 1 ke positif 1. Karena itu di sini kita tambahkan 2 elektron. Nah sekarang kita sudah tahu nih siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah reaksi yang kedua sedangkan yang reaksi pertama ini mengalami reduksi. Bilangan oksidasinya berapa kita nggak perlu tahu tapi kita bisa melihat perubahan bilangan oksidasinya. Sekarang kita setarakan jumlah muatan. Sekarang kita setarakan jumlah elektron yang dilepaskan dan yang diterima. Yang diterima 6 yang dilepaskan 2. Oleh karena itu agar sama-sama jumlah elektron yang dilepaskan yang dibawah kita kalikan 3. Ini ditandai saja sebenarnya. Nah selanjutnya yang bawah tadi dikalikan 3 semuanya. Kita kalikan 3. 3 kali 3 itu hasilnya adalah 6. 6. Oke. Nah setelah selesai kita jumlahkan kedua reaksi ini jadi 1. Jadi ruas kiri digabung dengan ruas kiri ruas kanan digabung dengan ruas kanan. ruas kanan. Ini ruas kiri kita gabungin. Ruas kanan juga kita gabungkan dengan ruas kanan bersama ruas kanan. Sekarang kita eliminir spesies-spesies yang mutul di kedua ruas. Yang pertama adalah tentu elektron. Elektron kita eliminir ruas kiri ruas kanannya. Kemudian berikutnya 3H plus di kanan juga ada 3H plus ini. Oke. Kemudian OH OH min ini sama-sama juga. Jadi yang kita dapatkan terakhir adalah seperti ini. Nah sekarang yang ini. Reaksi yang ketiga ini ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini saya atas semuanya. Kemudian perhatikan kita pasang-pasangkan. Kita tahu di sini ada SU2. SU2 sudah pasti akan berpasangan dengan yang ada di SU4-nya. Yang ada SU4-nya. Dalam alina adalah K2 SU4. Nah oke. Sekarang kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita renungkan. Karena di ruas sebelah kanan itu ada K. Otomatis di ruas sebelah kiri juga harus ada K. Nah K yang mana yang akan kita ambil di antara ini ada KMO4 dan KOH. Biasanya adalah ion-ion dari alkali yang berupa asam maupun basa atau garam tertentu yang memang di dalamnya tidak mengalami perubahan bila anosidasi. Itu biasanya. Tapi kan di sini kita tidak menentukan tidak memperhatikan bila anosidasinya. Maka yang paling cocok adalah KOH. Tersisa apa? Setelah ini kita ambil tentu tersisa KMN O4 yang ini juga sudah kita pakai untuk di atas tidak boleh dipakai lagi untuk K2O kita bisa hilangkan karena K2O tidak perlu dipertimbangkan toh nanti akan muncul sendiri. Nah yang jadi masalah adalah di ruas sebelah kiri untuk reaksi yang pertama itu ada K sedangkan yang di kanan itu tidak ada. Lalu kita mau ambil yang mana? Mau tidak mau kita bisa membuat simulasi sendiri dengan cara seperti ini meminjam ini meminjam KOH jadi kita tidak boleh menambahkan chat lain selain senyawa-senyawa yang ada yang terlibat dalam suatu reaksi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Sekarang semuanya berupasangan ya kecuali KOH aja tadi seolah-olah tidak ada di ruas kanan kok ini dimunculkan di kanan ini semata-mata untuk mengimbangi adanya K yang ada di ruas kiri pada reaksi yang kedua berikutnya adalah menyetarakan unsur-unsur selain O dan H kita perhatikan di sini S ada 1 di kanan ada 1 S nya sudah setara kemudian K di sebelah kiri ada 2 sorry di di sebelah kiri ada 1 sedangkan di sebelah kanan ada 2 maka ini kita perlu kalikan 2 oke sekarang kita selesaikan semuanya urusan yang ada di bagian reaksi pertama ya biar tidak boleh balik nanti berikutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen mengecek jumlah oksigen apakah oksigen ruas kiri dan ruas kanan sudah sama di SO2 ada 2 di 2 KOH ada 2 jadi ada 4 di sebelah kanan ada 4 juga berarti oksigennya sudah sudah setara setelah itu kita cek jumlah hidrogen hidrogen di ruas kiri ada 2 ini 1 ya ini 1 kali 2 kemudian yang di kanan tidak ada maka ini kita tambahkan 2H plus kita tambahkan 2H plus dengan demikian sudah setara langkah berikutnya adalah menyetarakan muatan muatan ruas kiri harus sama dengan muatan ruas kanan yang lebih positif perlu kita tambahkan elektron sehingga mendapatkan kestaraan jumlah muatan di sebelah kiri reaksi pertama ini netral tidak ada muatan sedangkan yang di kanan ada 2 oleh karena itu disini kita tambahkan elektron sebanyak 2 sehingga sama-sama netral sudah beres urusan reaksi pertama sekarang reaksi kedua oke ya yang reaksi pertama ini kita dapati elektron di ruas kanan berarti ini adalah reaksi oksidasi nah sudah dipastikan nanti elektron akan di ruas sebelah kiri untuk reaksi yang kedua tapi kita periksa dulu satu-satu k di ruas kiri dan kanan sama mn di ruas kiri dan kanan sama jumlah oksigen hati-hati nih jumlah oksigen di ruas kiri ada 4 di ruas kanan ada 2 dan 1 berarti ada 3 karena itu yang di sisi yang di sisi sebelah sini ini kan berarti kekurangan O berarti kita tambahkan O hamil banyak 1 sehingga jumlah oksigennya sama langkah berikutnya setelah oksigen disetarakan adalah kita setarakan jumlah hidrogen hidrogen di ruas kiri harus sama dengan hidrogen di ruas kanan di ruas kiri untuk reaksi yang kedua nggak ada tuh hidrogennya yang di kanan ada sebanyak 2 maka kita tambahkan 2 H plus oke setelah itu cek muatan muatan di ruas kiri untuk reaksi yang kedua ada 2 di kanan negatif 1 sehingga ada selisih sebanyak 3 satuan oleh karena itu agar sama kita tambahkan 3 elektron kalau kita jumlahkan plus 2 dan negatif 3 sehingga nilainya adalah negatif 1 maka akan sama dengan jumlah muatan yang ada di ruas kanan oke sekarang sudah ketemu langkah berikutnya adalah mengalisi langkan sehingga jumlah elektron antara yang diterima dan yang dilepaskan sama jadi yang di atas kita kalikan 3 oke kita kalikan 3 ya sedangkan yang di bawah kita kalikan 2 udah beres selanjutnya yaudah dikalikan saja terus setelah itu dijumlahkan dan dieliminir spesies-spesies yang muncul di kedua ruas oke ini kita kalikan dulu kita kalikan 3 ini kita kalikan 3 2 x 3 6 1 x 3 3 2 x 3 6 2 x 3 6 yang di bawah kita kalikan 2 oke kalikan 2 kalikan 2 jadi 4 kalikan 2 jadi 6 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 oke langkah berikutnya ini kita kasih tanda ya biar beda semuanya sudah beres kita tinggal gabungkan kita tinggal gabungkan 2 pasang reaksi yang ada ini tidak repot kita boleh copy salah satu baik yang di atas dulu atau yang di bawah dulu gak masalah yang penting kita akan gabungkan ini sebelah kiri oke seperti itu yang di sini juga sama kita tinggal gabungkan dan lihat hasil akhirnya seperti apa sekarang kita eliminir spesies-spesies yang muncul di kedua ruas jelas ini adalah elektron H plus di sebelah kiri ada 4 di sebelah kanan H plus ada 6 maka ini kita kurangkan ya ini berarti sisa 2 berikutnya adalah OH OH min kita lihat OH min di ruas sebelah kanan ada min 1 sementara di ruas sebelah kiri kita tidak jumpai OH min berarti tidak boleh dihapus nah sekarang ini kalau kita jumlahkan dengan yang ini ini kalau kita dekatkan ya kita pindah tentu ini akan berubah menjadi 2 H 2 2 2 2 U seperti ini oke apalagi KUH ini lihat KUH tadi di simulasi pertama kita munculkan sekarang KUH yang di sebelah kanan ini jumlahnya ada 2 sementara yang di kiri ada 6 berarti kan kita bisa eliminir juga ini menjadi 4 oke sudah selesai seperti inilah cara menyetarakan reaksi-reaksi berbentuk molekuler maupun berbentuk senyawa utuh senyawa lengkat reaksi komplit jadi kalau kita banding-bandingkan dengan teknik yang ada ada metode aljabat ada metode ini dan ada metode yang harus membuatnya setengah reaksi atau menghitung bilok masing-masing semuanya sangat relatif tergantung kebiasaan kita tapi ini adalah alternatif ini adalah alternatif dari metode-metode yang sudah diajarkan di sekolah karena di buku-buku yang model-model seperti ini belum pernah ada yang nulis setahu saya oke kita salin ya ini kita copy kita bawa ke sisi sini kita hapus oke siap untuk reaksi yang keempat ini kita akan pasang-pasang pasang-pasang seperti reaksi-reaksi sebelumnya jumlah spesi di ruas kiri dan kanan relatif banyak di kiri ada 3 di kanan ada 4 ada 7 totalnya lalu bagaimana masang-pasangnya tidak terlalu sulit kalau sudah terbiasa nanti akan mudah kita selesaikan nah saya copy jadikan 2 sekarang ini kita pecah reaksi-reaksi yang ada kita pecah pertama kita lihat ini ya KBR ini mestinya kan berpasangan yang cocok dengan BR2 ya kan 2 O nya lenyapkan karena gak dibutuhkan kemudian yang unik ini adalah MN kalau KBR di atas sudah dipakai yang ini jangan dipakai lagi ini juga kita lenyapin kok hilang ya gak apa-apa nanti kita simak nah sekarang ini yang utama yang lain-lainnya kemana kita lihat saja 2 O 4 disini ada S4 S4 berarti kan gak ngaruh K disini ada K tapi gak ngaruh nah sekarang kita lengkapkan di reaksi pertama ada K di reaksi yang kedua gak ada S4 ya sudah kalau begitu kita salin dari yang ada ini berarti ini kita copykan lagi dong seperti ini oke nah sekarang ini ada S4 jadinya kalau begitu kita copykan lagi yang ini kita copykan kita taruh di sini jadi unsur-unsur selain O dan H semuanya sudah lengkap untuk bagian ini terus yang di bawah bagaimana yang di bawah ini kita copy lagi kok boleh 2 kali lah mau berapa kali pun boleh toh jadinya sama sudah sekarang kita periksa unsur-unsur selain O dan H jika semuanya sudah ada di ruas kanan kiri kita tinggal setarakan jumlahnya masing-masing reaksi pertama dulu kita bereskan A di ruas kiri ada 1 dengan yang di kanan ada 2 maka yang ini kita kalikan 2 otomatis BR kan sudah setara sudah beres S sudah sama semuanya sudah sama oke sekarang kita periksa jumlah O jumlah O ada 4 di kanan di kiri ada 4 sudah beres berikutnya adalah jumlah H nah ini dia H yang di kanan A yang di kanan kita tambahkan sebanyak 2 2 H plus oke sudah beres sudah kita tambahkan 2 H plus hanya sudah setara sekarang muatannya barusan kita tambahkan 2 H plus karena sebelah kiri disini tidak ada muatan maka ini kita netralkan dengan cara menambahkan 2 elektron ingat ya H2O tidak muncul disini nanti pada saat proses akhir dia akan muncul dengan sendirinya dan disini kita tidak perlu lagi memperhatikan suasana asam atau basa karena apa? reaksinya adalah reaksi lengkap jadi sudah tinggal kita setarakan saja makanya tadi dikatakan boleh menggunakan metode aljabar sekarang sudah beres sekarang yang dibawa MN ruas kiri kanan sama kemudian S ruas kiri dan kanan juga sama yang beda adalah O O di ruas kiri ada 6 di ruas kanan ada 4 jadi selisih 2 oleh karena itu disini kita tambahkan 2 O hamil O nya sudah sama dengan 6 hidrogen ini ada 2 barusan kita tambahin 2 juga berarti sudah selesai sudah sama selanjutnya kita tambahkan yang sebelah kiri 2 elektron langkah selanjutnya adalah mengecek apakah elektron yang dilepas dan yang diterima sama bila sudah sama kita boleh langsung jumlahkan ini kita copy seperti itu ini jumlahkan yang sebelah kiri tidak apa-apa ditulis saja semuanya yang seperti itu biar kita tahu berapa sebenarnya yang ada jadi nanti kita eliminir belakangan biar tidak pusing untuk mengingat-ingat sekarang elektron yang kita eliminir tahu sudah sama tadi kita gabung H2S4 ada H2S4 ada 2 BZ berarti ini dan yang ini kita gabung jadi 2 yang ini kita hapus ada lagi yang sama tidak ada oh ini dia ini spesi yang bisa kalau digabung jadi air 2H plus direaksikan dengan 2U jadi 2H 2U kita tinggal tulis kemudian kita sudah setara nah model-model seperti ini kalau kita bisa menggunakan metode inspeksi atau metode aljabar tidak perlu kita melakukan langkah-langkah tadi jadi metode yang paling mudah kalau kita mau mengamati adalah dengan menggunakan metode inspeksi atau mencoba-coba kalau disini sekian disini sekian dan seterusnya nah ini tadi adalah menggunakan metode pemasangan spesi-spesi yang mirip dan seperti itulah hasilnya jadi sekali lagi silahkan ditimbang-timbang mana yang lebih mudah soal yang terakhir yang akan kita bahas coba kita simak reaksi yang ini H2U kita tidak perlu perhatikan kemudian unsur-unsur logam alkali yang berikatan dengan unsur lain membentuk suatu basah atau gara biasanya tidak mengalami perubahan karena kita tahu bahwa logam alkali dan alkali tanah itu kalau kita sudah belajar bilangan oksidasi angkanya ya itu-itu saja misalnya logam alkali kalau dalam satu senyawa bilangan oksidasinya sudah pasti positif 1 sedangkan alkali tanah adalah positif 2 kita copy dulu ini untuk kita pasangkan mana pasangan yang pas oke kita simak sekarang ini tadi pasti kita hilangin tidak kita perhatikan ya kan nah sekarang kita pasangkan CL2 kita pasangkan dengan siapa sementara kita buang dulu ini CL2 ketemu dengan NACL CL2 ketemu dengan NACL O kok NAU hanya dihilangkan ya sementara kan hanya kita lihat unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang mengandung unsur selain tadi ada selain O dan H dan alkali atau alkali tanah bila dalam suatu persamaan yang sudah kita pasangkan ternyata mengandung senyawa yang di dalamnya ada alkali tanah mau gak mau yang ini kita tambahkan dari senyawa yang sudah tersedia atau yang terlibat dalam suatu reaksi jadi CL kanan-kiri ada NA kanan-kiri ada urusan O dan H kan justru itu yang akan kita beresin sekarang kita periksa unsur selain O dan H yang pertama CL di ruas kiri ada 2 di sebelah kanan ada 1 kita kalikan 2 karena NA juga dikalikan 2 maka yang ini juga dikalikan 2 langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen yang ruas kiri ini ada 2 oksigen ada 2 yang di kanan gak ada jadi kita tambahkan 2 hamin udah beres sekarang muatan muatan di kiri netral 0 yang di kanan negatif 2 maka yang di sini kita tambahkan 2 elektron reaksi yang kedua sama kita periksa CL nya CL 2 CL nya ada 2 di kiri yang di kanan ada 1 berarti ini kita kalikan 2 NA nya juga kita kalikan 2 oke sekarang kita periksa jumlah O O di kiri ada 2 di kanan ada 2 sudah sama yang beda adalah jumlah hidrogen maka yang di sebelah sini kita tambahkan hidrogen sebanyak 2 hidrogen itu maksudnya H plus ya langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah muatan untuk reaksi yang kedua di sebelah kiri ini muatannya yang ada 0 yang di sebelah sini ada positif 2 maka yang ini kita tambahkan elektron sebanyak 2 oke sudah beres reaksinya langkah berikutnya adalah mengecek elektron yang dilepas dan yang diterima jelas sama ini ya udah sama nih kalau udah sama gak usah dikalikan lagi gak usah dikali silang gitu kita tinggal jumlahkan ini kita jumlahkan ruas kiri digabung dengan ruas kiri ruas kanan digabung dengan ruas kanan jadi seperti itu prosedurnya lalu berulang-ulang begitu terus ctrl c ctrl p yang ini juga kita jumlahkan yang ini oke elektronnya kita eliminir elektronnya kita eliminir beres lihat spesies-spesies yang sama nah ini kita lihat nih cl-nya ada 2 biji berarti disini kita gabung jadi 2 cl terus noh noh ada 2 2 noh 2 noh berarti kalau kita gabung jadi 4 seperti itu terus yang lainnya gak ada ini kita kita gandeng dengan ini 2 h plus 2 oh minus kita gabung jadinya 2 h 2 o sudah kelar seperti ini prosesnya nah kalau yang seperti ini kita bisa sederhanakan silahkan disederhanakan ini kalau kita sederhanakan ya kita sederhanakan ini berarti kan kita bagi 2 semua nih ternyata kita tinggal mengalihkan 2 pada NaOH dan beres metode penyetaraan reaksi redox molekuler dengan menggunakan pasangan-pasangan spesies yang mirip untuk metode penyetaraan reaksi redox yang lain silahkan disimak pada kanal urid rukim pada youtube ini sehingga bisa dipelajari lebih mudah untuk segedar melatih refleks kita di dalam penyetaraan reaksi redox sampai disini sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh